Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya disini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap baik-baik saja. Dan tidak lupa saya terus mengingatkan untuk sering-sering cuci tangan pakai sapun agar kita semua terhindar dari virus yang sedang berbah pada saat ini. Nah, pada edisi kali ini saya akan memberi tahu sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat sekali bagi kalian yang ingin mengembalikan data yang hilang pada iPhone Anda ataupun iPad Anda dan tentunya pada iPod Anda juga. Oke, langsung saja kita mulai membahas dan inilah pembahasannya. Nah, pasti kalian pernah merasa kehilangan data yang sangat penting ataupun merasa tidak sengaja menghapus data penting tersebut. Oke, disini saya merekomendasikan sebuah aplikasi yang sangat bagus sekali untuk mengembalikan data-data penting tersebut. Dan bagi kalian yang ingin mengembalikan foto bareng mantan ataupun doi, mungkin kalian bisa mencoba memakai aplikasi ini. Oke, apakah aplikasi tersebut? Nah, yaitu aplikasi iMac Phone D-Back. Nah, aplikasi ini berbasis desktop yang mana bisa kalian install di laptop maupun di komputer Anda yang berbasis Windows maupun Mac. Oke, jadi aplikasi ini ampuh mengembalikan data-data penting yang hilang ataupun terhapus mulai dari sosmed, foto dan video, dan tentunya masih banyak lagi. Oke, kalian bisa download melalui link di bawah ini. Langsung saja kita menuju ke halaman downloadnya. Bagi kalian yang ingin mendownload, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Disitu terdapat dua versi, yaitu versi Windows dan juga versi Mac. Namun, disini saya menggunakan versi Windows. Jadi, setelah kita download, langsung saja kita install. Dan setelah di install, kita langsung bisa buka aplikasinya. Disitu ada fitur Smart Recovery. Dan selanjutnya ada Recover from iOS device. Jadi, nanti kalian colokkan iPhone Anda ke laptop ataupun PC kalian. Dan selanjutnya ada Recovery dari iTunes. Dan juga ada Recover from iCloud. Jadi, nanti kalian tinggal login iCloud Anda di sini. Dan tidak hanya itu saja, bahwa aplikasi ini juga dapat Smart Recovery iOS Anda ataupun nge-flash iPhone Anda. Nah, bagi kalian yang sering stuck di logo iPhone, aplikasi ini dapat mengatasinya dengan mudah sekali. Oke, tunggu apa lagi? Tinggal kalian download, link ada di deskripsi. Cek sekarang juga. Disini saya akan melakukan Smart Recovery dengan mengembalikan data yang hilang pada iPhone saya. Dan setelah kita colokkan iPhone ke laptop, Langsung terbaca, dan kita bisa next untuk langkah selanjutnya. Nah, disitu terdapat pilihan fitur untuk apa saja data yang kita hilang yang bisa dikembalikan oleh aplikasi ini. Seperti SMS, mungkin aplikasi lain, dan juga foto video. Dan tentunya masih banyak juga yang lainnya. Nah, disitu ada tombol untuk pilih semua. Ataupun kalian bisa memilih satu persatu, tapi enaknya langsung saja kita pilih semua. Jika sudah kita pilih, langsung klik tombol scan. Nah, disini mungkin memerlukan waktu yang lama, tergantung kapasitas memori Anda, dan tergantung data yang pernah hilang. Nah, setelah proses analisa data-data diselesai, disini proses selanjutnya yaitu men-scan data apa saja yang bisa dipulihkan. Kalian bisa lihat di bilah bagian kiri, di mana mulai satu persatu data bisa kembali. Nah, disitu nanti jika sudah semua hasilnya seperti ini, nah, disini saya bisa mendapatkan kembali data SMS, bisa mendapatkan kembali data kontak yang hilang, dan juga tentunya data WhatsApp gambar, WhatsApp video, dan juga WhatsApp audio. Nah, selain itu, saya juga mendapatkan nih data kembali, yaitu foto, video, ataupun data yang lainnya yang tak kalah pentingnya. Nah, bagi kalian yang nanti juga memakai LINE, ataupun memakai WeChat, disitu kalian juga bisa memulihkan data yang pernah hilang. Jadi, untuk langkah selanjutnya yaitu, kita dapat memilih data semua ini, ataupun custom. Namun, disini saya akan memilih semuanya, dan jika sudah kita centang, langsung saja kita klik tombol recover, di mana saya anjurkan dengan tipe HTML, dan selanjutnya kita pilih folder tujuan, di mana folder ini menjadi tempat penyimpanan data yang hilang tadi. Oke, jika sudah kita pilih, langsung kita klik tombol recover. Nah, disitu kalian bisa tuh melihat proses demi proses pengembalian datanya. Nah, jika sudah selesai, kalian langsung bisa tuh buka folder tujuan tadi, di mana disitu otomatis, data yang hilang langsung dibuatkan folder sesuai dengan kriterianya. Misalnya, disini, data yang hilang yaitu berapa foto, langsung masuk ke folder foto. Dan juga yang lainnya, foto WhatsApp ataupun data di WhatsApp, masuk ke folder WhatsApp. Nah, cukup mudah bukan? Nah, langsung saja kalian untuk mencobanya. Dan juga bagi kalian yang sudah mendownload dan menggunakan aplikasi ini, saya akan memberikan sebuah kode promo, yang mana jika kalian ingin upgrade layanan, kalian bisa gunakan kode di bawah ini. Oke? Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan lisensi gratis, disini saya akan memberi giveaway 4 lisensi gratis untuk penggunaan iMac Phone di back. Caranya cukup mudah sekali, yaitu kalian pertama subscribe channel kami, dan kedua download aplikasi ini, dan kalian mencobanya untuk menggunakan. Yang ketiga, komen di bawah, apa sih data yang ingin kalian kembalikan. Oke? Cukup mudah bukan? Dan sampai disini saja pertemuan kita, semoga aplikasi ini bermanfaat bagi kalian, dan mohon maaf jika banyak salah kata, tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.